Ribut, ribut, ribut. Lima pentang, tara. Lima pentang. Lima pentang, tara. Apa kabar, sahabat Garuda? Salah paham terkadang menjadi sebab sebuah keributan. Bahkan hal tersebut bisa berakibat fatal. Mulai dari cek cok, tabok-tabokkan. Lebih parahnya, sampai terjadi aksi yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Sahabat Garuda, tak wajarnya terkadang justru para kesatria keamanan negara yang terlibat dalam keributan akibat salah paham. Masih ingat, dalam kejadian Stadion Kanjurah Malang, terjadinya aksi bentrok antara TNI dan Brimob. Berawal dari kesalahpahaman saat sedang bertugas, para pasukan yang seharusnya melalui kerusuhan justru malah pada ribut sendiri. Sebenarnya sih, hal tersebut sangat disayangkan ya. Soalnya nama besar pasukan keamanan secara tidak langsung juga dipertaruhkan di situ. Bahkan, resiko Indonesia terjajah pun akan kembali terjadi jika pasukan keamanannya habis duluan, karena berseteru dengan pasukan sama bangsa. Sama halnya dengan kejadian baru-baru ini, TNI Angkatan Darat dengan Brimob kembali terlibat adu jotos di Tugus Salib, Distrik Wamena, Jaya Wijaya. Keributan tersebut bermula ketika Satgas BKO Brimob tengah melakukan sweeping, dilempari batu, dan terlibat keributan dengan orang tadi kenal di Tugus Salib, Papua pada Sabtu malam. Tak lama kemudian, dua orang para juri TNI Angkatan Darat melintas dengan menggunakan sepeda motor. Dua para juri TNI Angkatan Darat itu pun dihadang oleh anggota Satgas Brimob karena dituduh mengambil gambar keributan tersebut. Akdem Brimob Polda Papua pun langsung menginterogasi kedua para juri TNI Angkatan Darat tersebut. Bahkan dikabarkan, dua para juri itu mengalami luka-luka akibat keributan tersebut. Setelah satu personil TNI yang merasa disudutkan oleh anggota Brimob itu pun tidak terima dan menghubungi rekan-rekannya di Markas Kodim 1702, Jaya Wijaya, melalui HT. Kemudian jumlah anggota TNI Angkatan Darat pun berkumpul di Markas Kodim Jaya Wijaya. Mereka kemudian mendatangi pos Satgas BKO Brimob di Jalan Yosudarso sehingga keributan antara Satgas BKO Brimob dan anggota TNI Angkatan Darat dari Kodim 1702, Jaya Wijaya pun pecah di lokasi. Ribut, ribut, ribut. Biuma bentar, Biuma bentar. Biuma bentar, TNI Angkatan Darat 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 Oh, sudah, aduh ya, Brimob yang gini. Brimob sudah dihubung api. Biuma bentar, TNI Angkatan Darat Bahkan anggota Brimob yang terlibat keributan dengan anggota TNI pun dikabarkan sempat mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 10 kali untuk mengurai bentrok antara anggota TNI Angkatan Darat dengan Brimob tersebut. Akibat keributan tersebut, dua anggota TNI dan dua anggota Brimob harus menjalani perawatan medis. Bagaimana menurut sahabat Garuda? Bukankah hat tersebut sangat disayangkan? Semua kesalahpahaman memang akan berakibat fatal. Jika tidak diatasi dengan solusi yang bijak, contoh dari kejadian tadi dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua, khususnya juga untuk para aparat keamanan. Yang perlu digarisbawahi adalah kesalahpahaman sangat berbahaya untuk persatuan dan kesatuan bangsa ini. Admin tegaskan, akan ada resiko bangsa asing dengan mudah menjajah kita kembali karena pasukan keamanan bangsa ini yang seharusnya menjadi garda terdepan justru tergerogoti oleh perseteruan dengan sesama. Dan untuk sahabat Garuda, ayo kita jaga terus persatuan dan kesatuan. Mulai dari sesama bangsa Indonesia, jaga toleransi, kita abdikan diri kita pada negeri ini. Seperti biasa, admin ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian, satu nosa, satu bangsa. Merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!